Halo Sobat Art Corridor Jumpa lagi sama aku Nah kali ini aku lagi di galerinya Pak Tulus Warsito Di Jalan-Majal di Yogyakarta Nah kebetulan beliau ini lagi ada pameran karyanya beliau Dari akhir bulan Juni kemarin Kita mau lihat-lihat nih karya beliau yang ada di Dalek Tapi buat kamu yang belum subscribe channel ini Subscribe ini ya Kita masing-masing aja Sore Pak Sore Umbar India Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Sendirian aja nih Pak Iya Pak Pak kita mau lihat karya-karya Pak Tulus yang lagi pameran di sini Pak Iya Monggo Ini kebetulan pameran ini sekarang itu untuk Saya sebutnya shop opening galeri kecil saya ini Wow Supaya mudah orang memahami Saya karya saya dulu di Amerika Nanti sampai akhir tahun Yang kurang lebih di sini ada 45 letusan Pak Biasanya kalau pengunjung datang langsung masuk atau ada ngisi buku tamu dulu Pak? Eh biasanya ada buku tamu Oh iya Di sebelah mana Pak? Di sebelah sini Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Jadi ngisi di sini tapi di sini kayaknya ada Sovenue-sovenue ya Pak? Di sebelah sini ada brochure, terus ada kartu post, terus ada katalog, sebelumnya Sebagai bagian dari promosi, alat promosi ini Tapi saya kan saya ingin sebuarkan saja gratis saja Tapi banyak orang yang mengunjung kepada saya kalau di gratiskan nanti Yang menerima tapi nggak perlu itu terus dibuang di tempat sampah Jadi gimana ya saya bikin seleksi gitu alat seleksi ini ya kita jual tapi harganya semurah mungkin Oke Pak terus boleh nemenin jalan-jalan? Ya oke Silahkan Pak ini karya-karya yang ada di sini karena buatan antara tahun 2015 sampai tahun 2023 Tapi sebagian besar tahun 20-an 2021, 2022 Kalau yang ini juga karya baru apa? Baru ini yang paling baru ini di atas semuanya Oh ini yang paling baru ya Pak? Ruangannya kosong untuk mengembangin yang besar itu saya buat ini Oh karya yang ini ya Pak? Ya Pak kameranya Pak Atlus ini temanya apa Pak? Temanya apa ya? Temanya teknologi bebas ada Tema yang menunjukkan bahwa dari style yang orang bilang katanya ilusi optik itu bisa menampilkan berbagai model yang lain Maksudnya itu di dasarnya kan cuma kata orang bermain sesuatu yang seolah-olah bayangan ini Tapi kan kenyataannya saya buat sebuah yang seolah-olah nyatanya gak ada batasnya bisa bikin apa aja Masuk yang bikin yang seolah-olah yang seolah-olah seperti itu Kira-kira begitu jadi bebas aja Jadi sambil berjalan kali ya Pak Oh iya boleh Pak Kita lihat lagi Kalau kayak gini hitungannya patuh atau lukisan Pak? Ya Kalau saya tetap lukisan karena dia kan cuma dua dimensi saja Karena perbedaannya dengan lukisan lalu kan Misalnya ruangannya kan lebih empat Nah ini saya ikutin potongan objek gitu ya kan Seperti wayang itu kan Ya itu aja Nah kata-kata saya yang seperti ini Dua tahun yang lalu saya ikutkan di satu kompetensi di Korea Itu akan mudah dapat hadiah kehormatan Yang akan mudah aja sehingga saya merasa bahwa karya-karya seperti ini itu diterima orang lah Dan penguatnya itu penghargaan itu ada di rumah saya Jadi saya mengatakannya dilukisan karena dua dimensional Tetapi di Korea sana disebutnya sebagai patung ya gak apa-apa juga Kenapa nih patung ya karena kakannya walaupun ini tipis tapi kan ini gulah-gulah Baliknya sama ya Pak Iya Cuman warnanya agak sedikit berbeda ya Pak Iya Di belakangnya beda lagi Oh iya beda warna Itu lalu lihat Ini patung ya Selatan lah Tapi Pak ada hiasan ini Pak Iya Iya Gak apa-apa lagi Orang lihat bingung mas Hehehe Jadi belakang dulu tadi Dan Nanti pengenangan lainnya Wajib dulu Gak keungun ya Pak Iya Bentuknya kayak air gitu ya Pak Ya ini judulnya helikopter Oh helikopter Oh helikopter Perpikiran bikin karyada ilusi optik ini gimana sih Pak Saya kan lantar belakang pendidikan seni saya kan dari jurusan patung gitu Hasri dulu STSRI Hatri bisa jadi ilusi Nah tapi saya gak selesai Saya pergi ke malam-malam gitu Tapi tetep idenya adalah Saya kepengen bermain lukisan tapi yang bermuangsa tiga dimensional gitu Nah saya temukan salah satu kerannya adalah Bermain repetisi bentuk itu yang harus seperti ada bayangan Padahal bukan bayangan Jadi konsep ini sebenernya bukan bayangan Pak Kalau saya menerangkan di sini Pak Kalau ini kita gak bayangkan kan semuanya harus sama Arah Cahayanya ini dari sini kan Tapi ini kan gak dari dari sini Tapi Cipal ini dari sini gitu Tapi ini satu lagi dari sana Dalam hal seperti itu Benak kita gak bisa Gak bisa mendeteksi bahwa itu Bukan bayangan Tapi kita anggap semuanya bayangan Ya Itu lah sebabnya Kemudian saya anggap Itu Apa namanya Hasil dari Persepsi mata kita Itu ternyata sangat terbatas Untuk Mengatakan dimensi itu ada Di Di tempat mana Yang kata lain Dengan melihat seperti ini Karena ini seperti bayangan Boleh kan bukan bayangan Sehingga seolah-olah dia melayang semua Jadi Barang-barang seperti ini Ada di Dimensi yang lain Nah Untuk menambahkan kesan seperti itu Saya mainkan Hedipotong lagi nih Pak Yang keluar Supaya Lebih sarul lagi Baur lagi Kesan optisnya Apalagi ya seperti itu Tapi kalau gak saya terangkan seperti ini kan Seperti aslinya seperti itu Padahal ini kan Tapi dari kejauhan kayak patung ini Pak Iya Karena ini kan Bukesan biasa Lihatannya itu dari kejauhan bervolumer Di hari itulah saya sebenernya Saya terkeluari ngasih lihat Pak Arti itu Saya sebenernya kalau mau Kalau boleh nanti Kita jadi mama lagi Di Singapura Saya Tinggi atau lebih banyak Mengeksplorasi penda ini Karya ini Karena Secara kebendaan kan Spesifik Unik spesifik Walaupun ini juga sudah spesifik Tapi untuk menjadukannya dari Sudut atau ide Akan lebih Apa Lebih menarik Yang kemudian emang Latar Yang lainnya Atau benda-benda Kalian ini Yang tentu ada pakai Maunya saya gitu Maka Saya kan Untuk menyampaikan Apa kesannya kan perlu Proses Kalau boleh tahu Usia Pak Tulus Berapa tahun Pak Ideudahan Saya Ini Takut gue balik Pembuka tadi Eh Di Ini ya Pembuka hari ini Pembuka hari ini Pembuka hari ini Gue adalah Menangkap Saya Menyongsam Pembuka Saya ke 70 Wow Ke 70 Saya Gerubosannya Harus pensiur Jadi Saya Persiapan Mainan pensiur saya Kira-kira begitu Gak ada orang yang Membolehkan saya Berhenti Ngajar Namanya Tapi kan Harus adalah Upaya Mengubah Apa Irama Hidup Kira-kira Ini tadi karyanya berapa Pak Jumlahnya yang disini 45 Ini murid karya Pak Tulus semua ya Oh iya Iya Kalau yang Bulu kan saya Sebelum bermainnya kan Saya Bikin Pusat Batik Kalau Pusat Batik Sebagian Gak ada yang bantuin Karena yang prosesnya kan Gak bisa Kalau ini Gak ada yang bantuin Gak Gak bisa Paling-paling gini lah Ini kan Ini kan dari besi Ada yang kary stand-list Motongnya aja Setelah itu ya Semua gak sendiri Kalau Batiknya masih jalan Pak? Gak? Batiknya masih jalan? Gak Gak jalan Pak Karena gak ada yang dibantuin Pusah Dan saya Dulu dengan Batik itu Saya Ke Amerika Menang di beberapa kompetisi Lalu pameran di Amerika Setelah 2 tahun Jadi Batik Tuan-tuan saya Luar negeri Dan berpikiran Sangat Sangat Liat Dan saya Dengan Batik sudah membawa ini Membawa Sesuatu yang seperti itu Dengan Di dalam Ini Batik Batik Yang aslinya jadi Buat colat Untuk jeruk Jadi saya Buat betul tahun 22 Jumlah Makanya motifnya sedikit 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 Kayak ada Abstrak Batik ya Pak? Iya Itu Harus Harus saya Iya Secara apa ya Pak? Bau ini Tandiran umum itu Memang menjadi Rapi Kalau biasanya Ada karya Abstrak tapi ini Kayak bulatnya rapi nih Ini Itungannya Apa ini Pak? Ini Apa namanya Media campuran Mix media Jadi saya Bermain Di atas Kanvas Yang sudah di print Tapi printnya itu Desainnya adalah Saya mau potret Kertas Yang sudah ada gini ya Satu potong Saya potong-potong Saya potret Lalu di print Lalu Saya lukis lagi Ini Sehingga Keterangan Benda ini Sejujurnya Agrelic Di atas Multimedia Mix media Media campuran Kalau lengkapnya Dalam bahasa Indonesia Agrelic Di atas Media Bukan Printed media Di dalam Ya gak Apa-apa Di dalam Di dalam ini Cafe shop ya Pak? Di sini ya Ini punya Pak Tung juga? Enggak Ini ada Kawan Kawan yang mulai Ada di sini Bagi-bagi kerjaan lah Dan supaya Ya supaya Ya supaya Bareng-bareng kita Membuat sesuatu Beja 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 Di atas ya Pak? Iya Karena Tepunya di atas Tepunya di atas Tepunya di atas Benar ya Pak Bisa Kolaborasi Seperti ini Jadi kekuatannya Pak Tulus itu Enggak Cuma Sekedar Dosen Tapi Perupa juga Bisnismen juga Ini Ini Contoh Layan-layan Mixed Kayak ini ya Pak? Iya Ini 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 Di Diprint Lalu Diolah lagi Oh Sehingga Akhirnya Seperti Dengan Lukisan biasa memang Bisa juga Tapi kesannya Beda Nyawa Bayangan Bayangan itu Pak Lidat Pernah Sekarang ini pernah Ngelihat Di Arjok Iya Pak Ini tuh ada satu Ada karyanya Bayangan Yang pemenang nomor satu Iya Yang pemenang nomor satu Karena Ide bayangannya Gila itu Jadi Bayangan Tapi bukan bayangan Itu Itu Saya Beli disitu Bayangan saya ikut disitu Tapi kan bayangan biasa saya kan Padahal Yang Yang di tempat itu Bukan bayangan Artinya cepat sekali ya Pak Tulus merespon Melihat karya itu Pak Bukan antara Bayangan foto Dengan Sesuatu Yang seperti bayangan Yang dari Artinya cepat sekali ya Pak Tulus merespon Melihat karya itu Pak Ya memang harus begitu Saya Begini Pak Apa namanya Mencerap Lingkungan itu Menurut saya ada dua cara Yang Yang Cara pertama Temen temen saya Temen saya lama Dalam artian Saya kan dari Generasi Kolonial Ya Itu ada yang Dia nggak mau lihat apa-apa Ya Ya Hape juga nggak punya Buku ya nggak lihat Supaya apa Supaya Ide nya itu Nurni di kepala dia Balik Saya nggak mau yang begitu Saya Saya balik Untuk memperoleh ide yang bagus Kita harus Kemana-mana Menyerap Apa saja Jadi ya Harus Buka apa saja Supaya Lalu Apa yang dilakukan Kita lihat Itu Kalaupun kita gunakan Kita harus Olah Kalau yang pertama tadi Itu alasannya Kenapa nggak mau lihat Karena takut Takut idenya ada di situ Jadi nanti nggak Saya Kalau saya nggak Justru Karena kita Mengerti mana-mana Nanti kalau kita Merasa ada yang baru Kita Kombinasikan Atau kita yakin Bahwa kita memang baru Betul Nah saya Menurutkan Ide Tiga Dimensional ini Apa namanya Indusi optik ini Adalah Murni Saya punya Tapi kalau Pak Tulus sendiri Takut nggak sih Pak Sumisa karyanya ini Jadi inspirasi Seniman lain Oh iya Harus Maksudnya Saya Saya juga Berkalaika Dipuntutin orang Ketiku orang Juga Mau saya Bagi saya Buntut seperti itu Itu Mengatakan Kalau apa yang saya kerjakan Itu Bermanfaat Kalau gambar sendiri Nggak ada yang seneng Nggak ada yang nyontoh Berarti ini Gambarnya Terlalu Stereo Jadi Nggak ada gunanya Jadi Saya Memerlukan Kalau Di message Itu kan Memerlukan Follower Tapi Nggak apa-apa Pak Kalau ada yang Mencontoh padanya Nggak Nggak Menggantikan saya Nggak 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 Komplasi dengan Dengan cara mereka sendiri Tentu saja Lebih banyak orang Seperti itu Lebih Membanggakan Membanggakan Buat saya Kira-kira Lihat karya Yang ini Tadi Pak Soalnya saya Baru lihat Pas opening Arjo kemarin Padahal kan itu openingnya Tanggal 27 Nah ini Tiba-tiba ada Respon dari Karya Arjo Ini Udah duluan Oh Udah duluan Ini ya Pak Malanya Itu menunjukkan Bapak pikiran saya Kan Liar Tapi udah kemana-mana Gitu Sudah Setelah Kembali kan 23 Januari yang lalu Saya jadinya Menghargai Penghormati Mengagumi Yang di Arjo Ini berarti Cani capek kok Juga Walaupun di tempat Yang lain Dengan Rekata yang lain Kami Saya bingung Ini Dari 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 Depok itu Terus saya ikut Di situ Ini yang Motret Sendiri juga Pak Tulus Biasa aja Pak Tulus juga Fotografer juga ya Pak Ini Ini Sebenernya kan Tidak Polos Tekstur 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 Fotografis Kalau saya bikin Tekstur Betul Nanti saya kesulitan Memenciptakan Bayangan Buatan itu Maka jadi jadi ya harus memang harus media campuran seperti ini bagi orang yang pengen steril nggak suka dengan ini ya nggak apa-apa sekarang kan apalagi diaduk itu kan pokoknya kan temen-temen apa aja menjadi bura aja kan maka disitu dunia namanya vacation ini vacation itu pakasik apa ya liburan tapi fake gitu ya liburan palsu gitu riburan apa-apa ini juga bikin ini tadi Pak Tulus tuh eh gambar di kartu kertas dulu ke gimana Pak kertas dulu baru di foto gitu Pak memutretnya deket tapi supaya mendapatkan tes rusih tinggi kan langsung kalau saya ngambil dari penuh lain kan misalnya rendah dan kena ngeciptan di sini cafe shopnya buka sampai malam apa gimana Pak jadi gini Pak jadi galeri itu buka dari jam 10 sampai jam 6 ke sebelahnya sekarang udah tutup terus kafenya buka dari jam 3 sampai jam 9 jadi ada perbedaan waktu operasional tapi ya buka setelah tempat itu buka dari jam 10 sampai jam 9 buka sama-sama lagi cuma ketika malam jadi orang-orang ganti tidak ada dalam artian kita titip dengan mereka sebaliknya ketika mereka buka kita ngelayanin keterangan saja karena kita nggak bisa bikin kopinya tapi lihat-lihat karyanya meskipun udah jam tutup galeri tetap ada ya Pak gimana mbak kolaborasi sama Pak Tulus ah mantap tapi pengaruh nggak mbak sama penjualannya maksudnya mungkin customer beli kopi terus melihat karyanya gitu ya sih biasanya juga pengunjung dari Prospera sendiri seneng dengan adanya galeri ini jadi mereka sambil minum kopi sambil norang bisa sambil menikmati bikisannya Pak Tulus boleh lihat menunya apa aja mbak jadi menunya ada makanan juga bestelernya disini ada donat terus cookies-cookiesnya cuman coming soon ditunggu aja oke makasih ya Kak iya sama-sama ini kuratorial Pak iya tentang konsep ilusi menurut saya ilusi itu kenyataan walaupun orang lain katakan ilusi itu kan nggak nyata tapi kenyataan ya ya gitu itu tikuan itu kan nyataan apalagi karena berkemenan itu kan ngapusin tau nggak ya tapi ya itu kenyataan ber-acting itu adalah realitasnya gitu ya nah itu kira-kira begitu jadi ini ya gitu karena apa ya karena kalau orang itu bingung itu kan orang di jebak untuk mau bayangin itu apa gitu jadi bingung ini kalau ini ya itu ya seperti itu saja garis bagai-garis warah bagai-garis itu akan menjadi biasa akan menjadi enak saya mengatakan itu gitu kata Lovai itu selusi adalah kenapa ilusi adalah beneran gitu bukan bohong seperti kalau nonton filman acting itu beneran acting itu nggak main-main gitu maksudnya bahkan acting itu profesi menjadikan ini kan hukisan biasa aja kalau ini beda kan kenapa kok nggak disamain aja pak belakangnya saya pikirnya kan sama susahnya kalau bikin sama susahnya kenapa nggak dibedakan supaya orang beli satu itu dapat dua gitu kan kalau jadi dari pertimbangan itu lebih membutuhkan kalau sisi satu dengan yang lain itu beda karena penggambarnya sama mengerjakan yang lain ketika beda loh saya katakan itu lagi siapa yang mau di sini beli satu dapat dua buat tampilannya menarik pak tapi di sini kalau nggak suka ini hanya asli ya pak ini tapi saya suka cuma beda warna celananya ya pak dan ide itu hampir nggak ada batasnya kecuali kemampuan kita sendiri yang membatasinya boleh ada pesan mungkin buat teman-teman yang nonton saya berharap pemantuan sendiri part itu harus punya keberadaan dan punya apa punya nafsu kesana untuk pamer sesering mungkin pamer se ya apa ya sehebat mungkin walaupun mungkin di rumah sendiri tapi terbuka kalau nggak kan salah satu pesanitan partner itu kan minjem tempatnya ini adalah yang lain-lainnya suntra ya ada punya sendiri aja terus dia berkelompok sehingga tukang yang begitu kita akan mendapat maksudkan dan mendapat dorongan yang sudah nyimak jalan-jalan kita sore ini keliling sama Pak Tulus Warsito di galerinya Biau buat kamu yang masih merasa kurang puas ingin lihat karyanya Pak Tulus masih bisa banget main kesini karena ini pamerannya sampai bulan apa Desember sampai bulan Desember nah puas nggak tuh sampai bulan Desember buat kamu yang masih kepo-kepo bisa main langsung kesini terus yang mau kepoin karya Pak Tulus yang di website kita juga ada tinggal cek di www.lproject.net oke makasih Pak Tulus ada semuanya makasih juga buat temen-temen jangan lupa subscribe like dan komen ya dadah ya 해�etsapan dana Terima kasih.